Halo semuanya, selamat datang di kelas Dart, di mana di sini kita akan belajar tentang Dart Unit Test. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai teknik larsitek di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di salah satu kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya. Di website Programmer Zamanal atau di Youtube channel Programmer Zamanal. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau juga jangan lupa solo sosial medianya Programmer Zamanal ya, ada di Facebook, Instagram, Youtube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau teman-teman misalnya dari perusahaannya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa konsultasi ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman belajar tentang Dart Unit Test, pastikan teman-teman sudah belajar tentang materi-materi saya sebelumnya. Dari mulai Dart Dasar, Dart Object Oriented, Generic Packages, dan juga Collection. Jadi ini adalah materi-materi yang teman-teman pastikan sudah dipelajari terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke Dart Unit Test. Oke, kita akan belajar apa sih? Jadi kita akan belajar lumayan banyak di kelas ini. Jadi dari pengenalan software testing itu apa, nanti kita akan bahas tentang testing package ya. Nanti kita akan bahas tentang test dan group function, expect function, matcher, mock object, mock hito, dan masih banyak yang lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan itu dengan software testing itu apa. Software testing itu adalah salah satu disiplin ilmu dalam software engineering. Nah, tujuan utama dari software testing adalah memastikan kualitas kode dan aplikasinya yang kita lakukan atau kita buat itu ya, itu bagus ya, atau istilahnya itu kualitasnya memang baik. Nah, ilmu untuk software testing sendiri sangat luas sebenarnya. Dan pada materi ini kita hanya pak fokus ya, membahas tentang unit testing. Kalau teman-teman menjadi seorang software tester misalnya, sebenarnya masih banyak materinya ya, tentang software testing. Nah, tapi di sini kita hanya fokus membahas tentang unit testing. Oke, jadi di dalam software testing ada istilahnya test pyramid atau piramida testing. Jadi kurang lebih seperti ini piramidanya. Jadi di dalam software testing itu ada yang istilahnya unit test, ada service test atau integration test, ada UI test atau end-to-end test. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada tanda panahnya. Tanda panahnya apa? Tanda panahnya semakin bawah itu semakin cepat. Ini di sini gambarnya dengan kelinci ya. Semakin atas itu semakin lambat. Ini lihat gambarnya dengan kura-kura. Artinya apa? Artinya saat kita membuat unit test atau service test atau integration test, UI test atau end-to-end test, itu ketika nanti kita jalankan testingnya, maka semakin bawah itu semakin cepat. Semakin naik ke atas jenisnya itu semakin lambat. Makanya di dalam sini gambarnya adalah segitiga ya, atau piramida. Artinya apa? Artinya pada kenyataannya nanti ketika teman-teman membuat software testing, itu nanti kita akan lebih banyak porsi pembuatan unit test. Makanya di bawah paling besar. Lalu semakin ke atas integration test ya. Masih lebih banyak gitu ya, tapi tidak lebih banyak dari unit test. Nah, yang terakhir adalah UI test atau end-to-end test. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari sini ya, ini tanda panahnya yang ke bawah itu sen ya, yang ke atas itu dolar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini itu adalah semakin ke bawah gitu ya, itu pembuatannya, cost-nya semakin murah. Nah, jadi di sini pembuatan unit test itu semakin murah gitu ya, dan juga eksekusinya semakin cepat. Nah, semakin ke atas itu semakin mahal. Kenapa? Karena integration test nanti membutuhkan testing yang aplikasinya benar nyala ya. Jadi kalau teman-teman misalnya butuh aplikasi punya database misalnya gitu ya, connect ke aplikasi lain, maka teman-teman harus coba jalankan aplikasinya semuanya. Makanya lebih mahal gitu ya. Apalagi yang UI test. UI test contohnya kalau aplikasi mobile berarti langsung dari mobile langsung connect ke servernya dan sebagainya. Atau kalau dari web, dari web langsung ke servernya, ke backendnya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya semua aplikasi kita harus berjalan untuk melakukan UI test. Atau ada juga yang melakukan seperti manual test di sini. Makanya semakin ke atas itu semakin mahal. Oleh karena itu sangat direkomendasikan teman-teman lakukan dari yang paling bawah dulu. Kenapa? Karena ini paling murah dan paling cepat eksekusinya. Kalau misalnya bisa ke atasnya itu bagus lagi gitu ya, cuma memang lebih lambat dan juga lebih mahal. Jadi ini adalah tes piramid. Oke, kita akan coba sekarang buat sebuah studi kasus sederhana misalnya ya. Jadi ini adalah contoh high level dari arsitektur aplikasi. Jadi biasanya kalau teman-teman bikin aplikasi itu ada selanya prone end-nya dan ada juga back end-nya. Nah, pada kenyataannya di beberapa perusahaan yang lumayan besar gitu ya, back end-nya itu bisa jadi lebih dari satu. Walaupun misalnya mobile apps-nya satu misalnya atau web-nya satu, tapi biasanya back end-nya itu lebih dari satu. Contohnya di sini ada dua. Nah, ketika di sini ada dua, biasanya back end itu dia butuh database untuk menyimpan datanya. Makanya di sini connect ke database. Contohnya back end yang B ini, dia selain connect ke database, dia juga connect ke sistem yang lain. Contohnya misalnya kalau misalnya kita membuat toko online, kita butuh connect ke payment gateway atau bank misalnya untuk pembayaran. Atau logistik misalnya gitu ya, untuk pengirimannya. Jadi ini contoh high level-nya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mau implement unit test, service test, atau integration test, dan juga UI test gitu ya, atau end-to-end test. Nah, bagaimana scope dari pembuatannya? Oke, yang pertama kita bahas tentang UI test atau end-to-end test. Nah, UI test atau end-to-end test, kalau teman-teman lakukan ini, maka teman-teman akan melakukan test langsung ke bagian sini. Ya, UI-nya. Contohnya di sini front end-nya. Entah itu web contohnya atau mobile. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman melakukan testing ini, semua aplikasi di belakangnya itu harus berjalan. Jadi, back end-nya harus berjalan, back end B-nya harus berjalan, database-nya harus berjalan, database ini berjalan, termasuk connect ke other system-nya juga harus berjalan. Nah, ini kalau teman-teman lakukan end-to-end test ya, atau UI test, langsung ya kita test ke front end-nya, entah itu mobile atau web. Makanya UI test ini yang paling mahal. Kenapa? Karena semuanya harus berjalan. Nah, selanjutnya ada service test atau integration test. Nah, kalau service test, kita bukan lagi melakukan pengetesan terhadap front end-nya gitu ya, tapi langsung ke aplikasi yang ditujunya. Contohnya kalau teman-teman mau melakukan integration test ke aplikasi back end A contohnya, ya teman-teman skopnya cuma yang terhubung di aplikasi back end A. Contohnya kalau back end A cuma connect ke database saja, berarti kita bikin integration test A misalnya, nah ini semuanya skopnya cuma seperti ini. Masih tetap harus teman-teman jalankan aplikasi back end-nya dan juga database-nya, tapi seenggaknya di sini lebih murah. Karena teman-teman tidak butuh semuanya gitu ya, cukup yang satu skop saja. Termasuk kalau teman-teman mau buat nanti integration test untuk B, maka kita akan cuma jalankan aplikasi B dan juga database B-nya dan juga connect ke other system-nya. Nah jadi ini skop pekerjaan dari integration atau service test. Oke, nah selanjutnya saat kita membuat aplikasi gitu ya, contohnya ini back end aplikasi misalnya, biasanya di dalamnya ada istilahnya layer-layer aplikasinya. Atau istilahnya itu adalah ya anggap saja kelas-kelas aplikasi. Contohnya ada kelas controller misalnya, ada kelas service, ada kelas repository misalnya. Nah ini biasanya, istilahnya itu sebenarnya dalam software design ini adalah layernya. Ini layer controller, layer service, ada layer repository. Nah biasanya internal aplikasi, arsitek ground biasanya seperti ini ya. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kalau saya mau buat unit test? Nah khusus untuk unit test, kita justru akan melakukan pengetesan terhadap komponen paling kecilnya. Jadi contohnya, kalau teman-teman mau melakukan unit test terhadap controller-nya, layer controller, berarti kita cukup fokus melakukan pengetesan ke sini saja. Termasuk yang unit test untuk bagian layer service misalnya, kita cukup melakukan pengetesan di sini saja. Termasuk unit test untuk repository, kita cukup melakukan pengetesan di sini saja. Jadi tidak butuh menjalankan aplikasi back end-nya ya, bahkan tidak butuh database. Jadi ini adalah unit test. Nah di materi ini kita akan fokus membahas tentang unit test. Jadi unit test itu, itu akan fokus menguji bagian kode program terkecil. Biasanya menguji sebuah metode atau kelas. Nah unit test biasanya dibuat kecil dan juga cepat. Oleh karena itu, biasanya kadang kode unit test lebih banyak dari kode program asinya. Kenapa? Nah karena semua skenario pengujiannya akan dicoba di unit test. Kalau teman-teman contohnya membuat sebuah metode atau function untuk melakukan penambahan. Maka biasanya unit testnya nggak cuma melakukan skenario penambahan sukses. Bisa aja gagal atau juga error. Jadi semuanya kita akan coba. Makanya nanti kode unit test kemungkinan bisa lebih panjang daripada kode asli programnya. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Yang paling penting adalah unit test bisa digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kode program kita. Jangan sampai ada error atau juga ada bug. Nah, oleh karena itu, di pengembangan perangkat tunak modern ini, atau istilahnya zaman now, itu otomatis wajib implementasi software testing atau unit test. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan coba buat proyek terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Kita akan buat menggunakan dart, create ya. Lalu kita gunakan minus-minus template. Templatenya kita ambil dari template console simple. Nah, selanjutnya di sini nama foldernya atau nama proyeknya misalnya belajar underscore dart underscore unit underscore test. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan buat, saya akan menggunakan terminal di sini. Nah, di sini saya akan gunakan perintah dart, create, minus-minus template gitu ya. Lalu kita gunakan templatenya adalah console simple. Nah, lalu di sini kita gunakan nama foldernya belajar dart unit test. Atau nama proyeknya. Nah, selesai. Kita akan coba masuk belajar... Dart unit test. Nah, lalu saya akan coba lakukan dart run ya. Untuk menjalankan. Nah, selesai. Keluar hello world. Selanjutnya silakan teman-teman buka menggunakan IDE atau text editor yang teman-teman gunakan ya. Bisa menggunakan Android Studio atau menggunakan Visual Studio Code. Sekarang kita bahas tentang testing package. Dart memiliki face case khusus ya untuk membuat unit test, yaitu nama package-nya adalah test. Nah, sebelum kita membuat unit test, kita perlu menambahkan package test terlebih dahulu ya ke project dart kita. Jadi, teman-teman tidak bisa langsung istilahnya itu membuat unit test gitu ya. Jadi, kita harus menambahkan package test dulu. Jadi, teman-teman bisa buka di sini pub.dev slash packages slash test ya. Jadi, ini adalah package test-nya. Nah, saat saya buat videonya ini, yang terbaru itu adalah versi 1.2.1.6 ya. Jadi, pastikan teman-teman silakan lihat dulu ya di website-nya versi yang terbarunya versi apa. Oke, selanjutnya teman-teman silakan masukkan terlebih dahulu ya ke dalam dependensi dev-nya. Jadi, bukan dependensi ya, tapi lebih ke dev-nya. Kenapa? Karena kita butuhnya cuma ketika proses development. Ketika nanti aplikasinya di-compile gitu ya. Nah, kita tidak butuh dependensi unit test-nya. Jadi, teman-teman cukup tambahkan contohnya dev dependencies gitu ya. Lalu di sini masukkan test. Ini yang lins itu bawaan dari ketika saya generate project-nya ya. Jadi, teman-teman silakan tambahkan. Oke, saya cek lagi di sini. Oke, versinya 1.2.1.6. Oke, sekarang saya akan tambahkan ke dalam pubspec.yaml-nya. Jadi, di sini saya akan tambahkan test ya. Versinya saya tambahkan 1.2.1.6. Nah, setelah selesai, jangan lupa teman-teman silakan coba download dulu ya dependensinya. Saya akan coba buka terminal. Nah, lalu kita lakukan dart pubget. Oke, selesai. Semua dependensinya sudah terinstall ya, yang dibutuhkan. Di sini kalau teman-teman melihat, di sini ada test 1.2.1.6. Ya, jadi selesai. Jadi, sekarang saya sudah berhasil menginstall dependensi atau menambahkan dependensi untuk testing-nya. Sekarang kita akan bahas tentang test function. Dart itu memiliki standarisasi untuk struktur folder ya, ketika pembuatan unit test-nya. Biasanya dibuat dalam atau menggunakan nama foldernya adalah test. Jadi, silakan teman-teman nanti buat foldernya namanya adalah test. Nah, selanjutnya nama file dart pun biasanya ya, memiliki akhiran underscore test khusus untuk unit test. Contohnya misalnya, contoh underscore test. Jadi, di belakangnya itu ada underscore test. Nah, sama seperti ketika kita membuat aplikasi, saat membuat file unit test, kita juga perlu menambahkan main function di dalam file unit test tersebut. Oke. Sekarang kita akan coba dulu. Jadi, teman-teman di project-nya silakan buat folder test ya. Lalu, teman-teman silakan buat sebuah file. Contohnya di sini sample test ya. Jadi, sample underscore test. Jadi, seperti ini biasanya ya, format pembuatan folder untuk test-nya. Oke, kita akan coba. Jadi, di dalam sini saya akan buat folder baru. pilih new directory namanya test. Lalu, di sini saya akan membuat file dart ya. Di sini kita cari, oke dart. Di sini namanya sample underscore test. Oke, jadi di sini sample test. Seperti ini. Jadi, seperti ini biasanya ya, kalau untuk unit test. Jadi, nanti semua unit test kita akan disimpan di dalam folder test ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya bagaimana cara membuat unit test-nya. Oke. Jadi, untuk membuat unit test-nya, kita bisa menggunakan sebuah function yang namanya adalah test. Huruf kecil semua. Ya. Ini terdapat di dalam package test. Ya, yang sudah kita tambahkan dependensinya di materi sebelumnya. Nah, test function ini itu memiliki parameter yang pertama itu adalah nama function-nya. Sorry, nama unit test maksud saya di sini. Dan juga ada anonymous function yang berisikan kode unit test kita. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini misalnya. Gitu ya. Jadi, test di sini nama unit test-nya misalnya. Oh, di sini anonymous function-nya. Ini harusnya tidak ada tanda panahnya ya. Jadi, bisa langsung seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita akan buat, contohnya di sini ada test, di sini nama unit test-nya. Di sini adalah kode unit test kita. Di dalam si anonymous function ini. Oke, kita buat di sini. Jadi, kita buat dulu seperti biasa ya. Jadi, harus ada main function-nya. Kalau tidak ada main function-nya, nanti dia tidak jalan. Lalu kita gunakan test ya. Nah, di sini teman-teman silakan import yang di package test. Nah, jadi di sini import dulu di package test ya. Slash test titik dart. Nah, di sini description-nya, contohnya adalah contoh test. Seperti ini ya. Lalu di sini saya bikin anonymous function. Seperti ini. Jadi, di sini adalah isi unit test-nya. Nah, jadi seperti ini cara membuat unit test di dart. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjalankannya. Oke, di materi selanjutnya kita akan coba jalankan ya. Oh ya, unit test itu tidak hanya satu ya. Jadi, teman-teman boleh sebanyak-banyaknya. Contohnya satu, di sini ada unit test dua, contohnya di sini ada contoh unit test tiga, dan seterusnya. Jadi, boleh sebanyak-banyaknya. Sekarang kita bahas tentang menjalankan unit test-nya. Untuk menjalankan file test-nya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi, dart test di sini adalah nama file test-nya. Contohnya di folder test, nama file test.dart. Seperti ini. Jadi, kalau kita menjalankan aplikasi dart, kan biasanya dart run ya. Tapi kalau unit test itu dart test. Atau, kalau kita ingin menjalankan semua unit test filenya, gitu ya. Kita bisa menggunakan perintah cukup dart test. Nanti dia otomatis akan menjalankan semua unit test yang ada dalam folder test. Jadi, nanti secara otomatis, dart akan menjalankan semua unit test yang ada di folder test. Oke, contohnya seperti ini. Jadi, kita bisa gunakan perintah dart test, lalu di sini adalah foldernya test, di sini sample test.dart. Nanti dia akan menjalankan unit test file ini. Atau, kalau teman-teman ingin semuanya, gitu ya. Kalau teman-teman di dalam folder test, misalnya ada puluhan atau bahkan ratusan unit test file, nanti saya gunakan dart test. Nanti dia otomatis akan menjalankan semua file unit test-nya. Oke, kita coba ya. Jadi, saya akan buka terminal, contohnya. Oke, jadi cukup kita gunakan perintah dart test, lalu di sini masukkan nama filenya. Ada di folder test, slash, sample test dart. Enter. Nah, dia akan menjalankan unit test-nya ya. Jadi, kita tunggu sampai selesai. Nah, selesai. Jadi, di sini all test pass ya, artinya semua unit test-nya sukses ya, tidak ada yang gagal. Karena memang di sini tidak ada isinya gitu ya, jadi wajar masih sukses. Oke, kalau teman-teman mau menjalankan semuanya ya, langsung tanpa menyebutkan filenya, kita bisa gunakan perintah dart test. Nah, dia juga all test pass. Jadi, seperti ini cara menjalankannya. Nah, tapi nanti, karena terlalu lama kalau saya harus ketikan manual, nanti saya akan langsung menjalankan di sini ya. Jadi, saya juga bisa langsung jalankan di sini kalau menggunakan Android Studio. Jadi, saya tinggal langsung klik. Nah, nanti dia otomatis running di sini. Ini tadi test-test function-nya. Nah, jadi nanti saya akan running-nya seperti itu ya, biar tidak manual lagi membuka terminal. Sekarang kita bahas tentang expect function. Nah, saat kita membuat unit test, salah satu yang paling penting adalah memastikan apakah data yang kita tes itu benar atau salah gitu ya. Percuma juga kalau kita membuat unit test, kalau kita tidak tahu unit test-nya benar atau salah. Nah, untuk memastikan benar atau salah, hal ini disebut adalah assertion. Nah, di dart, untuk melakukan istilahnya assertion, kita bisa menggunakan sebuah function yang namanya expect. Nah, di mana terdapat dua parameter. parameter pertama itu adalah data yang akan kita tes. Sedangkan parameter kedua itu adalah harapan datanya harusnya nilainya seperti apa. Nah, kalau ternyata datanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka secara otomatis akan terjadi error ya, yang menyebabkan unit test-nya otomatis dia akan juga gagal. Oke, seperti apa contohnya? Oke, contohnya seperti ini. Saya punya sebuah function, contohnya di sini, yaitu say hello. Lalu di sini kita punya parameter name, lalu di sini return value-nya adalah string. Nah, di sini kita return-nya adalah hello name. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan pengetesan terhadap si function ini. Nah, bagaimana cara melakukan pengetesannya? Simple. Kita akan coba kirim nama contohnya dart ya. Berarti kan harusnya nanti hasilnya adalah hello dart. Berarti kita ekspektasinya adalah harusnya kalau saya kirim dart, parameternya balikannya adalah hello dart. Nah, kita langsung gunakan saja unit test. Jadi yang pertama kita akan buat dulu sebuah variable respon. Kita akan panggil say hello, lalu kita masukkan dart. Nah, lalu kita cek respon ini harus hello dart. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan expect. Jadi expect kalau respon ini nilainya itu harus hello dart. Artinya apa? Artinya kalau nanti nilainya hello dart, maka unit test-nya akan pas istilahnya ya, atau sukses. Tapi kalau ternyata bukan hello dart, entah itu di function di sini mungkin ada yang salah gitu ya, maka dia akan fail. Nanti dia akan gagal unit test-nya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan langsung demokan saja. Saya akan buat file baru, namanya adalah expect test. Saya bikin file dart baru, expect, test. Oke, kita akan buat main function dulu. Lalu di sini kita akan coba buat string, say hello, string name. Lalu di sini return, misalnya, hello name. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan test ya. Kita lakukan test di sini. Test say hello ya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan, kita akan simpan di dalam response say hello lalu dart. Berarti kita sudah tahu nih, kalau say hello dart itu harusnya nanti nilainya adalah hello dart gitu ya. Jadi kita gunakan expect, ya. Di sini adalah respons-nya. Oh, di sini kita harus balikannya adalah hello dart berarti ya. Sorry, bukan balikannya, nilainya itu harus hello dart. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba running unit test-nya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sukses. Artinya apa? Artinya benar. Nilainya adalah hello dart. Seandainya teman-teman, misalnya di sini salah, ada typo gitu ya. Jadinya halo seperti ini gitu ya. Nah, dengan adanya unit test, itu lebih gampang mendeteksi kesalahannya. Jadi kalau teman-teman coba running, nah, lihat unit test-nya gagal. Nah, di sini dikasih tahu, expected-nya ya, harapan kita itu adalah hello dart. Ternyata actual-nya adalah hello dart. Jadi ini different ya. Jadi ini berbeda. Nah, dikasih tahu nih perbedaannya di mana. Nah, ini. Jadi ada karakter A di sini. Berbeda dengan hello di sini. Jadi lumayan canggih nih. Sama si dart-nya bisa dikasih tahu juga. Karakter mana yang berbeda gitu ya. Nah, artinya dari sini kita tahu, oh, ternyata ada salah di function-nya nih. Harusnya dia adalah hello. Kita coba running lagi. Maka hasilnya sukses. Jadi ini adalah expect function. Jadi istilahnya untuk melakukan assertion ya, atau memastikan bahwa hasil dari unit test-nya ya, itu benar. Sekarang kita bahas tentang matcher. Saat kita membuat assertion ya, pada unit test, pengecekannya tidak hanya menggunakan kondisi equals, atau sama gitu ya. Nah, kadang ada kondisi lain. Nah, kita bisa menggunakan matcher package. Nah, di mana terdapat banyak sekali function atau juga constants yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan assertion. Nah, teman-teman bisa install package ini. Nah, tapi untungnya saat kita menginstall test package, matcher package itu otomatis terinstall juga. Karena si test package ini, dia tergantung dengan matcher package. Jadi kita tidak perlu menginstallnya secara manual. Sudah otomatis terinstall. Ya, teman-teman bisa lihat, di sini ada matcher package. Ya, jadi ini ada matcher. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, pertanyaannya bagaimana cara menggunakan matchernya? Jadi, di sini ada sebuah dokumentasinya ya, matcher class. Jadi, cara menggunakan matcher ini, kita bisa menggunakan ya, pada parameter kedua, si expect function. Jadi, sebelumnya kan kita biasanya menggunakan expect, di sini, di sini variable yang mau kita tes, oh, di sini misalnya nilainya gitu ya. Nah, di sini kita bisa ganti menggunakan matcher. Matcher itu ada banyak sekali gitu ya. Teman-teman bisa baca di dokumentasi di sini. Kita akan coba lihat ya. Nah, ini adalah matcher class. Nah, tapi teman-teman bisa pakai yang ini. Ada constant, ya. Ada juga function. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini contohnya ada constant is false. Jadi, di sini kalau teman-teman pengen misalnya sebuah value-nya itu harus false, sementara bisa pakai is false. Atau kalau value-nya itu harus list, is list. Kalau value-nya itu harus map, is map. Kalau value-nya itu bukan number, gitu ya. Is none, not a number. Kalau value-nya number-nya harus negatif, misalnya, jadi di sini is negative. Di sini ada is non-negative, is non-positif, is non-zero, dan sebagainya. Jadi, ada banyak sekali ya, matcher yang bisa kita gunakan ya, maksudnya di sini. Ini adalah constant. Kalau teman-teman mau yang lebih dynamic, teman-teman bisa gunakan function. Nah, contohnya di sini ada all of, gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau all of itu untuk ini ya, lebih dari satu data. Contohnya teman-teman mau ngecek kalau misalnya data sebuah list, gitu ya, itu isinya ada beberapa data ini, gitu ya. Semuanya harus ada, misalnya. Jadi, kita bisa gunakan all of. Nah, ada juga misalnya any of. Yang penting salah satunya, gitu ya. Atau any element. Nah, atau misalnya contents, contohnya. Jadi, misalnya teman-teman punya string, kita pengen string ini ada mengandung kata ini. Nah, kita bisa menggunakan contents. Ada contents all ya, kalau lebih dari satu. Ada ends with, kalau diakhiri dengan apa. Nah, defaultnya, itu kita menggunakan equals. Jadi, sebelumnya, ketika kita bikin kode ya, seperti ini, ini response, di sini hello dot, ini sama saja kita dengan menggunakan equal sebenarnya. Jadi, di sini equal seperti ini, ya. Nah, jadi equal seperti ini. Nah, jadi sebenarnya sama saja dengan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi nggak ada bedanya. Jadi, ada banyak banget nih, ada equals. Tapi kalau teman-teman sanya, oh, saya nggak peduli kalaupun huruf besar kecil. Nah, kita bisa menggunakan equals ignoring case, contohnya ya. Nah, ada banyak yang lain, gitu ya. Ada is a, gitu ya. Is in, is not, less than, greater than, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, ada banyak sekali. Jadi, kita bisa gunakan di sini. Oke, kita akan coba contohnya. Jadi, di sini, misalnya, sebelumnya kan kita punya function say hello, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Expect, misalnya, say hello, ends with echo. Jadi, hasil nanti resort say hello ini harus berakhiran echo, contohnya. Nah, ada expect juga, misalnya, say hello, itu start with hello. Artinya, nanti yang return dari say hello ini harusnya dia start with ya. Jadi, diawali dengan kata hello. Atau misalnya say hello equals ignoring case, hello echo. Jadi, nggak peduli huruf besar kecilnya, misalnya. Seperti ini. Jadi, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi, ini lebih dynamic ya. Jadi, kita nggak kaku, gitu, istilahnya. Kalau say hello, misalnya, harus hello echo besar kecilnya harus sama, nggak? Kita bisa gunakan seperti ini. Jadi, ada banyak sekali matchernya. Teman-teman bisa langsung gunakan matcher yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, kita langsung coba praktekan. Ini saya kembalikan. Saya akan copy yang expect test. Saya akan coba pasti di sini menjadi matcher test ya. Oke, jadi di sini, contohnya, kita bisa lakukan seperti ini. Kita expect, misalnya, ini expect say hello, Misalnya, with matcher. Jadi, di sini, misalnya, say hello, kalau echo, misalnya, gitu ya. Ini harus, misalnya, ends with echo. Seperti ini. Lalu, misalnya, kalau say hello, echo, di sini harus start with hello. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga, misalnya, say hello echo, dia harus equals ignoring case, misalnya ya. Hello echo, seperti ini. Jadi, kita ada banyak sekali tadi ya, function dan sebagainya. Atau, misalnya, expect, misalnya, say hello, misalnya. Di sini, kita bisa gunakan is, gitu ya. Is, di sini, misalnya, e, gitu ya. Is, e, gitu ya. Nah, di sini, misalnya, string. Nah, seperti ini. Dia harus string, misalnya. Seperti ini. Kalau teman-teman punya, misalnya, kita punya integer sum, gitu ya. Integer a, integer b, misalnya ya. Return a plus b, misalnya. Seperti ini. Kita bisa juga nih, misalnya ya. Oke, kita buat test yang kedua. Di sini, test, e, test sum with matcher, misalnya. Oke, jadi di sini, misalnya, expect sum 1 ditambah 1. Misalnya, ini harus equals 2. Seperti ini ya. Atau, dia itu harus greater than, ya. Greater than, misalnya, 1, misalnya. Dia lebih dari 1. Atau, misalnya, less than, harus kurang dari 10, misalnya. Seperti ini. Nah, jadi ini bisa juga seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, sukses semua, artinya sudah benar. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau lebih fleksibel ya untuk melakukan assertion-nya. Jadi, silakan kombinasikan menggunakan matcher package. Sekarang kita akan bahas tentang group function. Group function itu merupakan sebuah function yang bisa digunakan untuk melakukan grouping test function-nya. Melakukan grouping ini lebih bagus, ya. Dilakukan ketika sebuah file unit test-nya berisikan banyak sekali test function-nya. Jadi, dibanding kita misalnya buat satu-satu, gitu ya. Nanti kepanjangan, kita bisa grouping nih. Ini melakukan pengetesan apa, misalnya. Ini melakukan pengetesan apa, seperti itu. Oke, kita akan coba. Jadi, contohnya, cara penggunanya simple. Jadi, teman-teman, bikin group. Di sini nama group-nya apa. Lalu, seperti biasa, kita menggunakan anonymous function. Nah, di dalamnya, kita tambahkan si test-test-nya. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Jadi, sekarang saya akan membuat namanya adalah group-test. Oke, kita buat group, misalnya. Di sini, misalnya, test sum. Di sini, kita melakukan pengetesan sum. Test sum function, gitu ya. Kita buat dulu integer sum. Integer A, integer B, misalnya. A plus B. Oke, jadi di sini selanjutnya, kita buat, misalnya, test positif. Seperti ini ya. Jadi, misalnya, expect sum. Satu, dua, gitu ya. Nah, di sini equals 3. Seperti ini. Lalu, di sini kita tes lagi. Negatif, misalnya. Nah, di sini kita tes lagi. Expect, misalnya. Sum. 10. Di sini, negatif 5, misalnya. Gitu ya. Nah, di sini equals 5. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa grouping seperti ini. Kalau teman-teman mau. Nah, seberapa banyak di sini group yang bisa kita buat, misalnya. Teman-teman, kalau mau lebih dari satu, silakan, gitu ya. Nah, seperti ini. Itu boleh. Nggak masalah. Atau di dalam group lagi, itu juga bisa. Jadi, teman-teman bikin group di dalam group, itu bisa juga. Nggak ada masalah. Seperti ini. Oke. Kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah sukses semua. Jadi, seperti ini. Kalau teman-teman mau melakukan grouping sebuah test function, ya. Atau bahkan di dalam groupnya, mau bikin group lagi, itu juga diperbolehkan. Jadi, ini biar lebih rapih, gitu ya. Kita tahu kalau, oh, ini group test untuk apa. Ini group untuk test untuk apa. Seperti itu. Jadi, dibandingkan kita buat satu-satu, gitu ya. Nanti panjang banget, misalnya. Bisa kita grouping agar lebih mudah dibaca unit testnya. Sekarang kita bahas tentang setup function. Setup function, ini merupakan sebuah function yang bisa kita gunakan untuk meregistrasi kode yang selalu dieksekusi setiap kali ya. Test function-nya dieksekusi. Jadi, kadang-kadang kita punya semacam seremoni, gitu ya. Atau upacara, istilahnya. Jadi, di awal biasanya testnya itu kodenya sama. Contohnya, bikin objek dan sebagainya. Nah, kalau itu kita lakukan hampir sama di semua test function. Lebih baik kita buat di dalam si setup function. Nah, setup function ini akan selalu dipanggil ketika, misalnya, setiap test function itu berjalan. Jadi, sebelum test function itu dijalankan, maka si setup function ini akan dijalankan. Nah, setup function, jadi fungsinya itu cocok sekali ya. Ketika kita butuh membuat sebuah kode yang berulang di awal test function. Nah, kalau setup function ditempatkan di dalam group function, maka setup function ini hanya berlaku untuk test function di dalam groupnya. Tapi, kalau di luar group, maka untuk semua group, gitu ya. Oke, kita coba. Jadi, teman-teman bisa menambahkan setup, contohnya. Lalu, seperti biasa, di sini tinggal memasukkan anonymous function-nya. Nah, kode di sini ini akan selalu dipanggil ya sebelum kode test ini dijalankan. Jadi, sebelum test string first itu dijalankan, gitu ya. Setup dijalankan dulu, baru test string first. Nah, sebelum string second itu dijalankan, ya, testnya, maka setup dulu dijalankan, baru si test string second. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau ada kode yang harus dijalankan di awal, gitu ya, dibandingkan teman, misalnya teman-teman buat di tiap test function itu nanti banyak duplikat code, gitu ya. Nah, lebih baik kita buat di dalam si setup function ini. Oke, kita coba sekarang. Oke, kita coba sekarang. Oke, jadi misalnya kita punya data sama dengan echo, seperti ini ya. Nah, kita punya group, misalnya. Lalu, di sini, misalnya, test string, gitu ya. Nah, selanjutnya, kita buat di sini, misalnya, test string first, gitu ya. Nah, lalu di sini kita test lagi string second. Oke, biasanya, contohnya, saya mau pastikan datanya selalu diubah menjadi echo. Jadi, saya ubah, misalnya, datanya echo, seperti ini, gitu ya. Nanti di sini juga datanya echo, seperti ini. Nah, selanjutnya, misalnya, kita datanya ubah lagi. Misalnya, menjadi data sebelumnya, ditambah, misalnya, kurniawan, seperti ini, gitu ya. Lalu, di sini, saya ubah lagi menjadi Kennedy. Nah, lalu di sini expect-nya, datanya itu, misalnya, equals echo Kennedy. Nah, kalau yang ini, expect-nya menjadi echo kurniawan. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini datanya kita ubah menjadi echo, gitu ya. Jadi, kalau saya coba jalankan di sini. Nah, sukses. Nah, karena di sini berulang, data sama dengan echo, di sini data sama dengan echo, nah, kita bisa pindahkan ke setup function. Jadi, di sini, saya bisa tambahkan ke dalam setup function. Jadi, saya bikin setup, gitu ya. Lalu, di sini, kita akan tambahkan, misalnya, data sama dengan echo, seperti ini. Nah, nanti setup function ini akan selalu dipanggil, ya, sebelum si test function ini dipanggil. Contohnya, ini saya hapus. Ini saya hapus, misalnya. Nah, kita cek lagi. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya tetap sukses. Jadi, seperti ini, kalau teman-teman ingin ada sebuah function, gitu ya, yang dipanggil, ya, ketika test function ini sebelum dipanggil. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan, menggunakan si setup function. Sekarang kita bahas tentang teardown function. Kalau setup function adalah function yang selalu dieksekusi di awal unit test, maka teardown adalah function yang selalu dieksekusi di akhir unit test. Nah, ini cocok untuk melakukan hal yang harus dilakukan setelah semua unit test berjalan. Nah, kalau teardown function ini ditempatkan di dalam group function, maka teardown function ini hanya berlaku untuk test function yang ada di dalam group tersebut. Jadi, ini kebalikannya dari setup, ya. Kalau setup itu di awal, kalau teardown itu di akhir. Ini cocok banget kalau teman-teman misalnya, kalau misalnya nanti unit testnya perlu konek ke database dan sebagainya, kita bisa close koneksi database-nya di teardown function, misalnya. Seperti itu. Oke, contohnya misalnya kita mau setiap di akhir gitu ya, kita mau print data gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan teardown print data seperti ini. Oke, kita coba ya. Yang setup test kita akan copy, lalu kita paste di sini menjadi teardown test. Jadi, di sini saya bisa tambahkan teardown, ya. Lalu di sini kita tambahkan anonymous function. Contohnya saya mau print datanya. Selesai. Seperti ini. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Ya. Setiap kita buat string first di sini, di akhir selalu ada echo kurniawan ya. Echo koneady. Oke, kalau di awal, misalnya saya mau print di awal ya. Print misalnya data seperti ini. Kita coba running lagi. Nah, lihat. Jadi, di awal echo, di akhir echo kurniawan. Ini di awalnya echo, di akhirnya echo koneady. Jadi, seperti ini kalau teman-teman mau ya. Menyamakan ya semuanya. Jadi, setelah test function itu kita akan eksekusi teardown. Setelah test function ini juga akan dieksekusi teardown-nya. Kalau teman-teman misalnya punya beberapa group, kita pengen spesifik, oh hanya untuk group ini misalnya, kita bisa pindahkan di sini ke sini ya. Artinya ini cuma berlaku di group yang ini. Jadi, seperti ini kalau mau teman-teman tambahkan kode yang akan dieksekusi di akhir function. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.